Video kali ini saya akan membahas Manusia itu sempurna di dalam penciptaan dan sifatnya Tetapi sebelum kita masuk ke dalam video Jangan lupa untuk selalu tekan subscribe Dan jangan lupa dukung terus channel ini Supaya channel ini bisa maju dan berkembang buat kalian semua Supaya channel ini bisa memberikan informasi lebih banyak lagi Dan bermanfaat serta berguna bagi kalian semua Kan kalian juga enak kalau dapat pemahaman Dapat pengertian, dapat ilmu baru Yang gratis, cuma nonton video dapat pemahaman Jangan lupa ya untuk subscribe Mari kita masuk ke dalam videonya Manusia itu sempurna di dalam penciptaan dan sifatnya Kok bisa manusia itu sempurna di dalam penciptaan dan sifatnya Mari kita bahas Di dalam silsilah Jawa Ada kata-kata seperti ini Jagat iki jagat gede Rogo iki jagat cile Alam ini adalah alam besar Dan raga ini adalah alam kecil Apa maksudnya itu? Perlu diketahui bahwasannya Unsur elemen yang ada di dalam tubuh manusia Sama seperti unsur elemen yang ada di dalam alam semesta Di bumi ini Yang terdiri dari empat unsur Yang pertama api Yang kedua air Yang ketiga angin Yang keempat tanah Yang pertama kita bahas tentang api Bumi memiliki unsur elemen api Contohnya adalah panas bumi Dan panas tarik matahari Sedangkan unsur elemen api pada manusia itu adalah Emosi manusia itu sendiri Yang kedua Unsur elemen air Bumi memiliki unsur elemen air Yaitu laut, sungai, danau, dan lain sebagainya Sedangkan unsur elemen air pada manusia Yaitu adalah air kencing Dan air yang diminum oleh manusia Yang ketiga Unsur elemen angin Bumi Memiliki unsur elemen angin Seperti udara Dan lain sebagainya Sedangkan manusia Sama halnya dengan bumi Memiliki unsur elemen angin Contohnya yaitu Manusia bernafas menggunakan oksigen Dan manusia mengeluarkan karbon dioksida Atau CO2 Yang keempat Elemen tanah Bumi memiliki elemen tanah sebagai pijakan Sama halnya dengan manusia Manusia memiliki unsur bumi atau tanah Untuk pijakan yaitu raga manusia Sebagai wadah Sebagai wadah Unsur elemen-elemen lain Antara bumi dan manusia Itu memiliki kesamaan di dalam unsur penciptaannya Lalu Yang kita bahas setelah itu Kenapa manusia memiliki sifat yang sempurna Ini membahas tentang penciptaan manusia yang sempurna Karena manusia Diciptakan seperti unsur bumi Seperti unsur alam semesta ini Jadi manusia sebagai makhluk sempurna di dalam penciptaannya Berbeda dengan malekat yang hanya diciptakan melalui cahaya Hanya satu sisi Di mana cahaya itu hanya memiliki sifat yang tunduk kepada sang ilahi atau kepada Tuhan Begitu pula dengan iblis yang hanya diciptakan menggunakan satu sisi yaitu api Dimana sisi itu Dimana sisi itu dipenuhi dengan ambisi dan hawa nafsu semata Sedangkan manusia Memiliki unsur elemen yang sempurna Memiliki unsur elemen angin, api, tanah, dan bumi Lalu yang kedua kita bahas yaitu Kenapa sifat manusia menjadi sifat yang sempurna Perlu diketahui Seperti halnya dengan malekat Malekat hanya memiliki satu sifat utamanya Yaitu ketakwaan Malekat memiliki sifat utama yaitu ketakwaan Hanya ketakwa kepada sang ilahi atau sang pencipta Sedangkan iblis hanya memiliki sifat utamanya yaitu satu Pemberontakan Atau ambisi Sedangkan manusia diberi sifat yang sempurna Kok bisa? Mari kita bahas Di dalam sisi Jawa Banyak orang mengenal dengan kata Sedulur empat lima pancer Atau kalau orang Jawa bilang Sedulur papat lima pancer Apa sih artinya? Ini yang perlu kamu ketahui Sedulur papat lima pancer Itu adalah suatu anapsir Anapsir pribadi-pribadi kita Yang membentuk dan yang terbentuk atau membentuk sifat kita Yang pertama Yang ada di sebelah utara Banyak orang yang mengenal dengan warna hitam Dengan sifat aluamah Yang kedua Di sebelah selatan Banyak orang mengenal dengan warna merah Dengan perlambangan sifat amarah Yang ketiga Yang ada di barat Banyak orang mengenal dengan warna kuning Dengan sifat pembawaannya yaitu eca-eco Atau kecu Atau melinca-melinco Sedangkan di sebelah etan atau timur Banyak orang mengenalnya dengan warna putih Dengan pembawaan sifat bijaksana Arif Kebijaksanaan Sedangkan raga di tengah Itu sebagai patokan Berkumpulnya empat sifat itu Jadi Manusia memiliki sifat Ketakwaan Dan sekaligus memiliki sifat ambisi Dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain Entah Malekat ataupun iblis Manusia jauh lebih sempurna Karena manusia Memiliki empat anapsir sifat Dan empat anapsir sifat ini Mereka semua berwujud Dan wujud empat anapsir sifat ini Wujudnya seperti manusia itu sendiri Hanya saja cahayanya berbeda-beda Ada putih, kuning, merah, dan hitam Tapi wujudnya sama dengan orang itu sendiri Dan perlu diketahui Kalau manusia kehilangan salah satu wujud Dari empat sifat itu sendiri Manusia itu akan tidak sempurna Akan menjadi manusia yang cacat Karena Keempat anapsir sifat ini Adalah pelengkap Bagi manusia Bila mana manusia itu kehilangan Salah satu saja Maka manusia itu tidak sempurna Dan ada sesuatu yang kurang Maka dari itu Sang ilahi menciptakan manusia itu Sudah sempurna Terima kasih telah menonton